Buk Har Siwi Ahmad atau yang kerap disapa Buk Siwi mengaku kecewa dengan keputusan Lesti Kejora karena mencabut laporannya pada pihak kepolisian terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Harris Kibilar tanggal 28 September 2022 yang lalu Apalagi selama ini pihak Indusiar terutama Buk Har Siwi rela pasang badan terkait kasus KDRT tersebut Buk Siwi tidak terima dengan perlakuan Harris Kibilar yang tega membanting dan mencekik jempolan terbaik Indusiar tersebut karena isu perselingkuhan Sampai-sampai televisi Indusiar di bawah naungan Buk Har Siwi langsung memberikan tindakan tegas kepada Harris Kibilar dengan memecat suami Lesti Kejora tersebut di semua program acara TV Indusiar salah satunya dalam acara Dangdut Akademi Hal tersebut dilakukan karena Buk Siwi sangat menyayangi Lesti Seperti yang diketahui saat pihak kepolisian tengah menggelar jumpa pers dan menghadirkan Bilar sebagai tersangka Lesti secara diam-diam mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan Bilar pun sempat sesumbar bahwa sang istri akan mencabut laporannya Salah satu kuasa hukum Rizki Bilar Surya Dharma Simbolon mengatakan bahwa Bilar dan Lesti telah bertemu dan sebakat berdamai Lesti juga telah mencabut laporannya terhadap Bilar Iya mereka berdamai Intinya mereka berdua bertemu di ruangan Laporan sudah dicabut dan ditanda tangani Saya ada rekan Sandi Arifin menyaksikan ungkap Surya di Polres Jakarta Selatan Terkait apa yang membuat Lesti akhirnya mencabut laporan di tengah kasus yang sudah diproses polisi Surya tak bisa banyak bicara Ia mengaku sudah menjadi kesepekatan Lesti dan Bilar sebagai suami istri untuk berdamai Itu internal mereka berdua sebagai suami istri Kita hanya menyaksikan katanya Pertemuan Lesti Kejora dan Rizki Bilar pun diakui Surya diwarnai dengan tangisan Lesti Ibu satu anak itu katanya menangis dan memeluk Bilar saat mereka bertemu Pelukan namanya suami istri sudah lama gak ketemu Lesti nangis Jelas di ruangan kanin ada bapaknya Lesti juga Mereka suami istri Jadi kita gak mau intervensi Biarkan mereka bebas di situ Bebas bicara Secara pungkasnya Di hadapan awak media Lesti Kejora mengungkapkan alasan dirinya mencabut gugatannya terhadap Rizki Bilar Alasannya anak saya Karena mau bagaimanapun suami saya bapak dari anak saya tutur Lesti Dan beliau juga Alhamdulillah Sudah mengakui perbuatan dan meminta maaf pada saya dan keluarga saya Sambung Lesti Lesti menyebut Rizki Bilar telah berjanji Tidak akan melakukan kesalahannya lagi Begitulah informasinya Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment Terima kasih telah menonton